Halo assalamualaikum selamat sore semuanya apa kabar hari ini teman-teman oh ya teman-teman kali ini anak saya makan jagung rebus lagi tadi saya merebus jagung dan kentang ya teman-teman tapi enggak sabar dia belum lagi masa dia udah merengk-rengk minta ya teman-teman dan sekarang lihat sudah mandi merengk-rengknya ini jamnya udah mau habis anak sole nah teman-teman kemarin bahwedok atau mamak saya ketika di pekan baru selama di pekan baru mamak saya menanam tumbuhan ya teman-teman eh menanam serai jahe pokok ya teman-teman nah kali ini saya mau lihat hasil dari tanaman bahwedai teman-teman nah sekarang pokoknya sudah berbuah ya teman-teman ini sudah bisa dipalen teman-teman apa belum ya sepertinya sudah ini belum ini juga belum nah buahnya lumayan banyak ya teman-teman tapi saya kurang suka teman-teman bukan kurang suka emang gak doyan makan ya teman-teman karena cepokak ini pahit bagi saya nah di tempat kalian apa namanya teman-teman cepokak juga kan atau beda kami orang Jawa cepokak juga ya teman-teman nah serainya sudah besar-besar ya teman-teman eh saya sering gunakan serai ini kalau lagi masaknya teman-teman masa gulai pokoknya kalau lagi membutuhkan serai kami tinggal ambil aja teman-teman jahenya jahenya belum ya teman-teman karena masih kecil dan susah apa ya enggak tahu namanya ini apa kunyit ada dua oh kunyit kunyit atau Laos ini ya kalau kami orang Jawa Laos lengkuas lah ya Laos ada kencur ya teman-teman kencurnya sudah subur 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 nama saya tuh rajin ya teman-teman kalau mana nanam tapi kalau saya enggak hobi dan enggak inilah pokoknya nggak bisa ini kemarin nanamnya ketika kami di kontrakan yang di rawa bening ya teman-teman bukan yang sekarang jadi eh di kontrakan rawa bening nama saya menanam ini semuanya dan ketika pindah bisa dibawa teman-teman nggak nyangka kalau bisa be seperti ini hasilnya subur subur ya teman-teman apalagi cepokaknya nggak nyangka banget bisa subur dan buah seperti ini bunganya banyak banyak ya teman-teman ini bunganya ternyata ada untungnya ya teman-teman hobi menanam ini sama sekali nggak ada kami rawat loh teman-teman kemarin satu minggu mamah saya disini dia bilang wah udah besar-besar ya tanamanku katanya ya saya jawab ya tapi nggak ada kami rawat dong ternyata dia tumbuh dengan sendirinya nggak ada kami siram kalau lagi panas atau apa eh ternyata musim hujan ya udah lebat sekali nanti ini tanya suami udah bisa dipanen apa belum ya teman-teman dipanen pun kalau saya enggak suka makan ya sayang dong suami saya suka kali nih teman-teman makanya nanti kalau tunggu suami saya pulang baru dipanen apa enggak banyaklah teman-teman buahnya ah ini dia ada dua batang teman-teman yang satu batang sesubur ini dan satunya lagi ini teman-teman sudah berbunga juga ya teman-teman wah nggak nyangka kirain tadi satu batang satu pohon gitu rupanya dua teman-teman beda dia yang disini enggak pakai pot sana pakai pot-potnya menggunakan apa yang bisa digunakan ya teman-teman buatnya itu sak ataupun karung karung beras udah habis berasnya dijadikan pot sama mama saya teman-teman wah luar biasa Aduh makin cinta deh subur-subur terus ya tanaman bahweda nanti ke sini biar bisa manen ada daun papaya juga teman-teman papaya juga mamas saya manam yang teman-teman kemarin sudah dipungut untuk lolapan ketika mamasnya disini mamas juga pernah mungut ya teman-teman kakak saya pokoknya kalau papaya sudah seringkali dipetik tapi saya enggak ada yang suka pak lagupun ya enggak papa saya enggak suka tapi yang lain suka pok ya teman-teman ini tempatnya di halaman rumah yang sederhana yang kecil kan bagus kan teman-teman Halo si bocil masih asik makan jagung teman-teman habis nak buang lagi ya malam kentang lagi habis sayang habis ya Oke teman-teman selamat beraktifitas selamat bermalam minggu Terima kasih sudah menonton video saya kasihkan video selanjutnya ya Assalamualaikum